Halo guys Assalamualaikum selamat datang di channel saya kali ini saya mau kembali main mobile legends adventure kali ini khusus kontennya yaitu ingin menjelaskan sedikit aja sedikit tentang yang namanya Holy Sanctuary jadi ini kan konsep gamenya ini seperti kayak RPG itu ya guys jadi kita fokus hanya ngembangin skill dari masing-masing heroes ini heroes pilihan saya ada Rafaela ini udah bintang satu merah itu bintang satu merah itu udah ngelewati bintang lima kuning seperti ini jadi setelah bintang lima kuning ini levelnya ada bintang satu merah nah jadi kembali ke tentang Holy Sanctuary ini jadi ini fungsinya yaitu ningkatin level heroesnya tanpa dia harus ngeluarin yang namanya uang atau diamond nah contoh nih contoh misalkan dari heroes yang ini nih alu kart ini ini alu kart ini saya jarang pakai sih nah biasanya untuk naikin level heroes ini di upgrade nah ini kan ada makan ini seperti apa ya mana ya mana lah anggap aja ini mana ini uang jadi ketika kita kalau mau ningkatin level heroes kita harus konsumsi itu nah dari level 1 level 2 level 2 level 3 jadi seperti itu sedan seterusnya nah enaknya disini yaitu dengan adanya Holy Sanctuary itu kita gak perlu itu jadi yang dibutuhkan adalah 5 heroes yang level tertinggi lalu dirata-ratakan levelnya itu berapa baru bisa untuk dinaikin heroesnya nah ciri-ciri heroes yang upgrade murni dengan yang hasil dari Holy Sanctuary itu adalah warnanya guys kalau yang murni dari upgrade pakai duit itu warnanya putih ini jadi ada rafaila, bintang, merah ini terus angka 87 nah ini angkanya ini kan putih nih nah kalau hasil dari Holy Sanctuary itu warnanya hijau ini gak mengurangi skill gak mengurangi skill dan gak mengurangi yang namanya equipment yang dipakai nantinya sama nah fungsinya sama upgrade-annya pun sama nyawanya attack-nya, shield-nya, defense-nya nah dari yang hasil dari Holy Sanctuary itu saya udah ada berapa heroes nih 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 guys ada 7 hasil dari Holy Sanctuary yang dipakai untuk upgrade itunya sumbernya ya dari 5 ini rafaila, clean, gatot kaca, aurora, dan balmon syaratnya nih 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 kita masuk ke Holy Sanctuary lagi ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 jadi ada Aldus yang E Chang E Badang, Karina, Leslie, Bane, dan Franco nah ini saya pengen mau ningkatin antara Helos atau Eudora atau Mia ada 3 Helos yang bintang 5 bintang 5 nah cuman biasanya untuk bisa nambah yang namanya heroes untuk di bless gitu ada syaratnya nih guys nih clear campaign part 12, 15 nah kebetulan saya kan campaign-nya belum sampai 12, 15 campaign saya itu baru di 12, 10 jadi tinggal 5 lagi agak agak susah sih sampai sekarang belum bisa lolos coba ya soalnya ada hero saber nih susah banget untuk di kalahin coba ya ini baru part 12, 15 lagi itu bisa nambah 1 hero lagi untuk di bless jadi bisa langsung level 87 antara tadi Helos Mia atau Eudora ya kalau gak salah nah badang udah mau mati jadi masih belum bisa lolos cuman ada alternatif lain guys kalau mau nambah yang namanya hero di bless lagi nih jadi ada gembok kebuka ini coba di kita klik nih nih do you want to spend 1800 diamonds to unlock an extra best slot nah remainingnya ada 2 nah diamondnya cukup nih 2002 ini diamondnya 1800 kita klik oke klik oke nah tambah 1 lagi nih hero yang bisa di bless oke kita bless aja nah kalau dari saya fokus dari bintang yang paling tinggi guys ada hilos mia dan eudora kebetulan saya penasaran yang namanya hilos soalnya dari semua user yang main mla ini banyak yang pakai hilos kita coba ya hilos ya oke ini level 1 hilos ya kita coba oke nah dia langsung dari level 1 langsung loncat ke 87 tanpa kita konsumsi uang dan mana oke kita pindah ke hiros ada menu hiros disini lalu kita ke hilos ini nah ini equipment nya biar gak bingung langsung aja quick equip nah selesai dia langsung level 87 skill nya pun udah kebuka semua ini kan ini ulti ini langsung biasanya nah kalau skill kedua ini syaratnya kalau gak salah harus level 21 apa ya kalau gak salah nah kalau ini udah level 80 bisa semua skill untuk bisa ningkatin level itu dia harus bintang 1 merah sama seperti rafaeline skill ini ada level 2 level 2 level 2 level 2 ini syaratnya bintang 1 merah seperti badang nih oh badang belum oke kita upgrade ya oke level 2 syaratnya ada harus pakai ini untuk upgrade skills oke itu aja konten saya untuk holy sanctuary mla buat yang mau invite friends bisa nama user saya iwa89 silahkan kita saling support disini friends list saya masih 15 masih dikit oke itu aja terima kasih udah menyaksikan video dari saya jangan lupa di like share subscribe dan komen apa aja tentang game ini boleh atau tentang yang lain boleh oke terima kasih perhatiannya assalamualaikum halo guys terima kasih sudah menonton video ini jangan lupa di like dan subscribe channel ini ya untuk perkembangan channel yang lebih baik terima kasih